Intro Halo teman-teman, di antara kalian semua yang nonton video ini, ada gak sih yang percaya sama mesin waktu? Kalau dari kita sendiri sih, mungkin mesin waktu itu bakal ada di masa depan. Tapi mungkin cuma bisa maju ke masa depan, dan tidak bisa pergi ke masa lalu seperti yang ada di video sebelumnya. Tapi nih tapi, kalau kalian baca-baca berita, ada cerita di mana orang datang dari masa depan. Gini loh ceritanya. Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 23 Februari, ada sebuah video di Youtube, di mana ada seorang pria yang mengaku lahir pada tahun 2043. Dia kemudian bilang bahwa dia datang dari tahun 2075, dan kembali ke tahun 2018, untuk suatu hal yang tidak kita ketahui. Di dalam video itu, dia juga mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga akan dimulai pada tahun 2020, tapi hanya berlangsung selama 3 tahun. Walaupun cuma 3 tahun, katanya korban jiwanya banyak banget. Dalam video yang lain, dia juga mengatakan bahwa ternyata kejadian 9-11 adalah hal yang disengaja oleh penjelajah waktu yang lain, dengan tujuan untuk membuat Amerika lebih solid. Dan kenyataannya di tahun 2004, di dalam negara Amerika itu sendiri gak ada perang kan? Ya, seingat kita gitu sih. Oke, kita simpan dulu ya ceritanya. Kita melompat ke cerita yang lain. Dulu di tahun 2000, ada sebuah acara di radio yang mendapat pesan dari orang yang mengaku sebagai anggota militer di Amerika Serikat, di tahun 2036. Yang mengemban misi ke tahun 1975, untuk mengambil sebuah komputer portable pertama di dunia, yaitu IBM 5100. Dan kemudian mampir di sekitar tahun 2000 hingga 2001, untuk melihat keluarganya. Nama pria tersebut adalah John Titor. Menurut dia, banyak sistem komputer akan error di tahun 2036. Oleh sebab itu, IBM 5100 sangatlah penting. Selama di tahun 2000, dia sangat aktif mengadakan tanya-jawab di suatu website dengan banyak orang. Seperti tentang kehidupannya, penjelasan waktu, dan kejadian-kejadian yang ada di masa depan. John juga sempat ngomong kalau IT akan sangat berkembang. Dia menyatakan bahwa akan banyak orang yang membuat video mereka sendiri, dan di-upload ke internet, alias tempat yang kita sebut saat ini sebagai YouTube, yang sedang kamu tonton saat ini. Ingat, dia itu ngomong di tahun 2000 loh, dan YouTube baru ada di tahun 2005. Ramalan John Titor yang paling mengerikan adalah, di tahun 2000, John pernah bercerita bahwa New York akan ada peristiwa besar, di mana dua gedung pencakar langit akan hilang dalam waktu dekat. Tau nggak apa? Yes, 9-11. Oke, sampai sini ceritanya pada nangkepkan ya. Nah, habis ini ceritanya bakal lebih seru lagi. Jujur aja guys, kita kaget waktu kita ngereset ini. Hah, oke. Untuk cerita yang udah kalian denger tadi, itu tadi adalah beberapa informasi yang benar-benar terjadi. Tapi ada beberapa juga yang tidak pernah terjadi. Contohnya nih, perang sodara yang katanya akan terjadi di Amerika pada tahun 2004. Tapi kenyataannya nggak kan? Lalu kemudian apakah semua itu bohong? Bentar, tunggu dulu. Coba deh kita balik lagi ke penjelajah waktu yang sebelumnya. Dalam keterangan Michael, dia mengatakan bahwa John Titor lah dalang dari peristiwa 9-11. Menurut Michael lagi nih, John Titor sengaja melancarkan aksi itu karena ingin mencegah perang sodara yang akan terjadi di tahun 2004. Hmm, bentar, bentar. Jadi John Titor itu adalah orang yang asalnya dari masa depan dan kemudian kembali ke masa lalu untuk suatu misi. Nah, kemudian di tahun 2000 dia ngomong kalau di tahun 2004, 4 tahun kemudian akan ada perang sodara di Amerika Serikat. Tapi kan nggak terjadi tuh. Karena tahun 2001 John Titor datang, kemudian dia melancarkan aksinya dalam peristiwa 9-11. Dan misinya berhasil. Perang sodara nggak terjadi di tahun 2004. Nah, berarti logikanya dia berhasil merubah sejarah dong. Sejarah pada zaman dia. Terus kita jadi mikir nih, jika perang sodara aja bisa dicegah dengan peristiwa 9-11. Mungkin nggak sih, wabah virus corona yang terjadi saat ini adalah ulah penjelajah waktu lain untuk mencegah perang dunia ketiga yang akan terjadi di tahun 2020. Well, semua cerita yang barusan kita ceritain barusan tidak bisa dipercaya maupun tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi dari beberapa orang yang nonton video ini, pasti ada yang percaya. Namanya juga teori konspirasi kan? Hayo lo ngaku! Bagi orang Indonesia, teori konspirasi bukanlah suatu hal yang asing. Tau tentang teori konspirasi bumi datar kan? Itu tuh teori konspirasi yang ngatain kalau bentuk bumi itu datar seperti piringan yang pinggirnya dikelilingi oleh gunung es Antartika. Bada tau kan? Apalagi ya? Oh, teori konspirasi corona, mesin waktu, dan masih banyak teori konspirasi lainnya. Kita percaya kok kalau kalian lebih banyak referensi teori konspirasi dibandingkan dengan kita. Haha. Nah, kalau kita lihat secara lebih luas lagi, ada suatu pola yang selalu terjadi di setiap teori konspirasi. Dan kalau diartiin secara luas juga, teori konspirasi itu intinya ya sebuah kepercayaan bahwa ada organisasi di luar sana yang sifatnya rahasia banget dan punya tujuan yang jahat. Coba deh misalnya, teori bumi datar direncanakan oleh organisasi besar dan berkuasa? Cek. Punya tujuan yang jahat? Cek juga kan? Apalagi coba, teori konspirasi corona direncanakan oleh organisasi yang besar dan berkuasa? Ada tuh. Ada dari Cina, Indonesia, dan segala macem ya. Ada semua kan? Mereka punya tujuan yang jahat? Ada. Untuk kepentingan pribadi pastinya, ya kan? Tapi Min, saya mah orangnya gak gampang kena pengaruh konspirasi kok. Well, jangan terlalu yakin dulu. Gini, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa teori konspirasi bisa kena kecewek, cowok, kaya, miskin, cebong, kampret, kadrun, orang pinter, maupun orang yang bodoh. Pokoknya semua orang deh. Alias singkatnya banget nih, otak kita secara gak sadar suka banget sama teori konspirasi. Kenapa? Gini cara kerjanya. Setiap hari, setiap menit, kita selalu menerima informasi kan? Apapun itu. Nah, dari situ, otak kita bekerja untuk mencari sebuah pola untuk dibentuk menjadi sebuah logika. Contohnya nih, waktu kita lagi nyetir dan lihat lampu kuning di perempatan, tanpa pikir panjang, kita langsung ngegas pol mobil kita. Karena kita tahu habis lampu kuning, pasti lampu merah. Ya enggak? Tapi gak boleh loh dilakuin, itu bahaya. Contohnya, saat kita lagi nyetir dan kita lihat lampu kuning di perempatan, tanpa pikir panjang, kita langsung pikir untuk mengerem. Karena kita tahu habis itu pasti lampu merah dan kita harus berhenti. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa otak kita bagus banget untuk mengenali sebuah pola. Dan itu sebenarnya bagus, tapi terkadang otak kita error yang bikin kita semacam kayak mengenali sebuah pola, tapi sebenarnya pola itu gak ada. Itu namanya Illusory Pattern Perception. Dan orang-orang pintar di luar sana ngebuktiin kalau fenomena ini cenderung terjadi sama orang-orang yang gak punya banyak kontrol di kehidupannya. Misalnya banget nih, orang yang baru aja kehilangan pekerjaan. Atau orang-orang yang sedang kena sial. Nah, karena pengalaman itu, mereka terkadang cenderung menggunakan teori konspirasi sebagai penjelasan dari peristiwa buruk yang sedang mereka alami. Jadi jangan kaget kalau teori konspirasi laris manis di jaman pandemi kayak gini, dimana semua orang susah dan makin banyak hal yang gak bisa kita kontrol di kehidupan sekarang. Kayak kalau pergi-pergi harus pakai masker, makan harus makin hati-hati, pergi pun harus jaga jarak sama orang. Belum sama orang yang kena PHK tuh. Banyak banget lah sekarang yang makan gak bisa dikontrol oleh diri kita sendiri. Well, itu susah sih. Soalnya teori konspirasi hampir tidak pernah berdasarkan fakta atau bukti. Alias hanya berdasarkan kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan. Dan terkadang keyakinan yang buta ini dipengaruhi oleh kondisi psikologi seseorang. Padahal ini bisa disalahkan dan bisa dibuktikan adalah landasan utama dari setiap teori ilmiah yang ada. Contohnya ada penelitian yang mengatakan bahwa setiap makhluk hidup dibentuk dari sel-sel kecil. Tapi jika di tempat lain ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa makhluk hidup dibentuk oleh objek lain yang bukan sel, dan teori itu jauh lebih kuat bahkan mutlak, maka teori sel itu terbukti salah. Buat lebih jelasnya, biasanya kalau ngobrol sama orang yang percaya sama teori konspirasi itu kayak gini nih. Bro, bro, tau gak kalau bumi itu datar? Aku barusan lihat YouTube selama 6 jam dan aku tahu bahwa NASA udah ngebohongin kita selama ini. Jelas banget! Eh, bentar, bentar, bentar. Bumi itu datar. Iya, bro. Ternyata bumi itu datar. NASA ternyata ngepalsuin pendaratan di bulan cuma untuk kepentingan mereka dan negara mereka doang. Bentar, bro. Sabar, sabar. Jadi kamu gak percaya sama semua hal tentang luar angkasa kayak interview sama astronot, foto bumi, dan lain-lain? Enggak. Enggak sama sekali. Itu justru makin membuktikan kebenaran teori konspirasi itu. Yaudah, aku minta bukti penelitiannya aja deh. Nope, itu bukan tugasku. Itu tugasmu untuk ngebuktiin kalau aku salah. Tapi mau dibuktiin gak bisa juga kan soalnya pasti dijaga ketat sama pasukan mereka. Ya, gitulah guys intinya. Semakin diladeni dan dibuktiin, justru memperbanyak alasan pada penganut teori konspirasi. Oke, kalau kamu ketemu sama seseorang yang tiba-tiba ngobrol suatu teori, pastikan teori yang dia sampaikan bisa dibuktikan melalui metode ilmiah atau tidak. Jika tidak, kemungkinan besar kamu sedang ngobrolin teori konspirasi. Teori yang didasari oleh kepercayaan. Jadi lebih baik dihindari aja. Tau gak kalau video ini itu hasil kolaborasi dengan UNDP dan Uni Eropa? Ditambah 5 channel yang lain. Jadi ditonton semua ya videonya soalnya rada nyambung gitu sih. Ditonton semuanya ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!